Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya amin terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kembali kita akan sering terkait pekerjaan di IRK Madrasah ya kita akan berbagi bagaimana caranya untuk menetapkan atau memperpanjang waktu penetapan IRK kadangkali ada rekan-rekan Madrasah yang bertanya ini kok waktu untuk menetapkannya sudah habis tidak bisa diubah lagi kemudian ini batas waktunya tinggal sudah mau habis ini bagaimana untuk memperpanjang sedangkan kita tahu untuk penetapan IRK itu bisa diperpanjang ya lalu bagaimana caranya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian langsung saja tapi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya like silahkan di jempolnya di tekan Bapak Ibu komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita semoga bermanfaat oke langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menetapkan jangka waktu penetapan IRK Madrasah di portalnya kam itu adalah akun kabupaten kota ya maaf akun abupaten kota siapa yang bisa menetapkan ya admin kabupaten kotanya ya silahkan dihubungi ini ya kam kemudian setelah masuk di akun kabupaten kotanya langsung saja ini ada beberapa menu di sebelah kiri ke menu pengaturan ya ke menu pengaturan kemudian tanggal input disini bisa pakai dua cara bisa dengan perpanjangan atau menambahkan baru bisa klik tambah disini tahapnya tahap apa penetapan perubahan atau pergeseran kemudian tanggalnya ini dimulai tanggal berapa mau sampai tanggal berapa kemudian diberi keterangan ini bebas ya keterangannya tidak wajib juga oke atau tanda kedua tinggal aksi kemudian edit yang sudah ada ya jika ingin memperpanjang silahkan di edit tanggalnya mulai kapan ya tentu saja tergini saat ini ya misalnya kemudian sampai tanggal berapa oke jadi caranya seperti itu kemudian klik simpan ya kemudian tinggal klik simpan kita akan selesai jadi bisa tambahkan atau melanjutkan ya melanjutkan memperpanjang ya tinggal memperpanjang yang sudah ada jadi langkahnya sangat mudah seperti itu ini bisa dilakukan di admin kabupaten kotanya sehingga rekan-rekan madrasah yang ingin membutuhkan waktu masih membutuhkan waktu untuk mengubah atau merentanakan rentan kerjanya di portal RKM itu bisa dilakukan atau barangkali saatnya laporan ada perubahan ya di akhir bulan akhir semester akan ada perubahan sehingga RKM nya perlu direvisi maka bisa untuk melakukan revisi rentan kerjanya sehingga bisa dilakukan LBC 100% Bapak Ibu rekan-rekan sekalian demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat kita akan ketemu di video selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa